Cara mengobati gagal ginjal tanpa cuci darah secara alami Perlu diketahui bahwa penyakit ginjal tak bisa disembuhkan dari sudut pandang dokter dan fokus dari kebanyakan perawatan adalah untuk menghambat serta mencegah supaya penyakit tidak berkembang parah secara cepat. Perawatan yang ada juga biasanya bertujuan supaya rasa sakit yang dirasakan penderita menyedih reda. Pengobatan yang tersedia juga memiliki tujuan hanya untuk membuat risiko munculnya penyakit komplikasi berkurang. Adakah cara mengobati gagal ginjal tanpa cuci darah? Berikut adalah cara mengobati gagal ginjal tanpa cuci darah secara alami. Yang pertama, berhenti merokok. Merokok tak hanya menjadi pemicu dari infeksi pernafasan, bahkan kegiatan merokok dapat menyakiti organ ginjal Anda. Memang merokok itu sendiri tidak ada kaitannya langsung dengan kesehatan ginjal yang memburuk, tapi fungsi ginjal yang menurun bisa dikarenakan dari efek merokok di mana banyak bahan kimia berbahaya memenuhi tubuh. Merokok akan memberikan efek buruk bagi jantung yang tadinya sehat menjadi kehilangan fungsinya. 2. Ramuan Rambut Jagung, Alang-Alang, dan Kumis Kucing Rupanya rambut jagung dapat menjadi bahan alami yang baik untuk pengobatan para penderita gagal ginjal apabila dikombinasikan dengan kumis kucing serta alang-alang. Caranya termasuk sangat sederhana, yaitu dengan menyiapkan satu genggam padat rambut jagung, lalu juga 11-15 lembar daun kumis kucing dan akara alang-alang yang dibutuhkan sekitar 3 jengkah. Bersihkan semua bahan tersebut sebelum mengolahnya menjadi ramuan obat. 3. Ramuan Bawang Putih, Jeruk Nipis, dan Bawang Bombay Kebanyakan para penderita gagal ginjal sama sekali tertolong karena dokter pun pada umumnya bakal angkat tangan sebab tergolong mustahil untuk menyembuhkan gagal ginjal secara total. Hanya saja ramuan tradisional dengan 3 bahan alami yang mudah ditemukan ini kiranya bisa menyelamatan ginjal anlay yang telah berkondisi parah. Caranya adalah dengan menyediakan jeruk nipis 3 buah, bawang bombay 2 siung saja, lalu bawang putih tunggal 11 siung. Kemudian sudah Anda mencucinya, blender adalah semua bahan jadi satu. Bahkan Anda bisa menggunakan jeruk nipis sekulit dan bijinya tanpa harus mengupas dan mengeluarkan bijinya. Mengonsumsi ramuan ini sebelum makan 3x1 sendok makan setiap parinya akan memberikan hasil terbaik bagi ginjal Anda. 4. Menggunakan Daun Sukun Telah diteliti bahwa daun sukun adalah bahan alami yang dapat mengembati gagal ginjal tanpa penderita harus dicuci darah. Kondisi ginjal pun diketahui dapat dikembalikan seperti semula fungsinya karena adanya pekandungan paponoid, tanin, serta asam hidrosianat. Bahkan riboflavin dan asetikolin juga akan membantu pemulihan kondisi ginjal. Selain ginjal, penyakit kardiofaskuler serta penyakit diabetes mampu diatasi juga dengan daun sukun ini. Caranya tidak akan ribet karena Anda hanya perlu menyiapkan daun sukun beberapa lembar saja yang kemudian Anda bisa cuci bersih lebih dulu. Selanjutnya daun tersebut bisa direbus dengan air secukupnya dan biarkan sampai mendidih. Pastikan bahwa dalam air tersebut daun telah hancur. Tinggalkan beberapa waktu sampai benar-benar dingin, lalu disaring sehingga yang tersisa hanya air rebusannya saja. Minumlah sehari 2 kali, pagi dan sore hari setelah makan demi hasil terbaik. 5. Mengonsumsi Makota Dewa Makota Dewa memiliki 4 kandungan penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh yang juga baik untuk cara mengobati gagal ginjal secara alami yaitu saponin, alkaloid, polifenol, serta flavonoid. Alkaloid adalah senyawa yang mampu membantu proses detoksifikasi di mana lacun-lacun bakal terminimalisir. Polifenol adalah senyawa yang berperan sebagai anti-alergi dan flavonoid memiliki peran penting sebagai antioksidan. Sementara untuk saponin, senyawa ini adalah antibakteri yang berguna meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6. Mengonsumsi Daun Binahong Daun binahong bisa ditanam oleh siapa saja dan manfaat dari tanaman ini juga begitu luar biasa banyak serta manjur. Tumbuhan merambat ini jika diambil bagian daunnya akan mampu memberikan manfaat bagi penderita gagal ginjal untuk mengobati kondisi serius tersebut. Caranya tidak sulit karena Anda hanya perlu merebus sekitar 10-15 gram daun binahong yang masih seka dengan air satu gelas saja. Setelah mendidih, air rebusan bisa langsung diminum. Atau cara lain yang bisa dipraktikan adalah dengan menyeduh 1,5 gram daun binahong kering dengan menggunakan air mendidih satu gelas. Mengonsumsi air rebusan atau seduhan daun binahong sehari 3 kali sebelum makan akan membawa dampak positif. Yang terakhir, menggunakan Daun Kejibeling Beberapa dari Anda mungkin agaknya jarang mendengar daun kejibeling yang bahkan tidak tahu bentuknya seperti apa. Daun ini dapat menjadi obat alami untuk penderita gagal ginjal karena rekanungan vitamin B2, B1, serta vitamin C-nya. Tak lupa juga adanya asam silat, fosfor, perum, natrium, serta zat kalsium. Cara penggunaannya tidak sulit karena Anda hanya memerlukan Daun Kejibeling 5 tangkai saja untuk direbus bersama 4 gelas air. Tunggulah sampai air rebusan mendidih dan tersisa 2 gelas saja. Setelah itu, tunggu agar menjadi hangat sebelum Anda bisa minumnya. Itulah beberapa cara mengobati gagal ginjal tanpa cuci darah secara alami. Namun, jika penyakit gagal ginjal Anda tidak kunjung sembuh setelah menggunakan celat-celat tadi, segeralah konsultasikan dengan dokter Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!